PENAMPAKAN UANG HASIL GRATIFIKASI Penampakan uang hasil gratifikasi yang diterima Rafael Aluntri Sambodo saat diekspos menjadi tersangka KPK pada Senin 4 April 2023. Ketua KPK Firly Bahuri membongkar dosa-dosa dugaan korupsi yang dilakukan Rafael Aluntri Sambodo hingga akhirnya ditahan. Salah satu dosa Rafael yang disampaikan Firly adalah menerima gratifikasi saat Rafael menjabat kepala bidang pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak di kantor wilayah Direktorat Pajak Jawa Timur. Dimana pada tahun 2011 di kantor wilayah Direktorat Pajak Jawa Timur 1, Rafael diduga menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak. Ada pun Rafael diduga menerima gratifikasi melalui perusahaan konsultan pajak miliknya. KPK temukan ada aliran dana hingga 90 ribu USD atau kurang lebih 1,3 miliar rupiah ke rekening perusahaan. Tersangka kasus dugaan gratifikasi Rafael Aluntri Sambodo resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua KPK Firly Bahuri mengumumkan langsung penahanan Rafael Aluntri Sambodo selama 20 hari pertama. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Setuju ya? Nanti kita jawabkan. Biar Pak Ali yang urus. Sabar, sabar. Dan kalian pake pasti tuh. Pada saatnya pasti KPK sana. Boleh ya? Gak boleh. Oke, itu kita. Gak warna-warta boleh. Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direkturat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya, pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan. Yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat kemudian juga apa yang disita dari proses penyidikan selama ini termasuk kemudian pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu diantaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. Dan setelah itu kemudian kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya terkait dengan perkara ini. Kami berharap kita fokuskan lebih dahulu perkara yang sedang kami sampaikan pengumumannya pada sore hari ini dan nanti setelahnya bila ada pertanyaan lain kami juga tentu persilahkan kepada teman-teman. Baik kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, salam, namo bodhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, jurnalis, wartawan, dan dimanapun rekan-rekan yang mengikuti pemberitaan hari ini khususnya di dalam KPK menyampaikan pertanggung jawaban kepada publik tentang kinerja-kinerja yang telah dilakukan KPK. Yang saya hormati juga seluruh anak bangsa dimanapun berada, yang saya cintai dan mudah-mudahan kita damkan ansat walafiat dan kita yang melaksanakan ibadah puasa, mendapatkan mafiroh dan barokah, serta meningkatkan keimanan dan ketahuan terhadap Allah SWT. Pada sore hari ini, kami ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak benar korupsi berupa penerimaan geratif bagasi dan atau yang mewakilnya yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam rangka atau terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hari ini tentu rekan-rekan sudah mengikuti dari beberapa waktu lalu proses yang dilakukan oleh KPK, mulai dari pengumpulan data informasi keterangan dan juga segala hal yang terkait dengan dugaan tindak benar korupsi penerimaan gratifikasi. Yang tentunya rekan-rekan bisa mengikuti kembali apa yang telah lalu oleh KPK. Berdasarkan laporan masyarakat yang kemudian diolah, ditelangah, dan dilakukan kajian oleh KPK, data-data tersebut menunjukkan ada suatu peristiwa pidana. Dan peristiwa pidana tersebut adalah berupa peristiwa tindak benar korupsi. Dari hasil penyelidikan, KPK menemukan adanya alat bukti yang cukup, yaitu telah terjadi suatu peristiwa pidana tindak benar korupsi. Dan KPK terus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti dan merangka mengungkap terangnya peristiwa pidana tersebut. Dan pada akhirnya, kita menemukan tersangka. Dan suara hari ini kami sampaikan dan umumkan tersangkanya sebagai berikut. Saudara RAT, Pegawai Negeri Sipil pada Direkturat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan selaku penyidik Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2005. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama. Terhitung mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan 22 April 2023 yang penahanannya dilakukan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Ada pun konstruksi perkara sebaik berikut. RAT resmi diangkat sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS dari tahun 2005. Di antaranya memiliki kewenangan antara lain melakukan penelitian dan pemerisaan atas temuan perpajakan dari wajib pajak yang tidak sesuai dengan kerentuan. Di tahun 2011, RAT diangkat dalam jabatan selaku Kepala Bidang Pemerisaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Timur I. Dengan jabatannya tersebut, diduga RAT menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemerisaan di bidang perpajakannya. Selain itu, RAT diduga memiliki beberapa usaha yang satu di antaranya PT AME yang bergerak dalam bidang konsultasi terkait dengan pembukaan ulangi, terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Jadi RAT punya pekerjaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Adepan pihak yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak, khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan PAN Negara melalui Direkturat Jenderal Pajak. Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian perpajakannya, RAT diduga aktif merekomendasikan untuk konsultasi dan kronasi dengan PT AME. Sebagai bukti permulaan awal, tim penyidik menemukan adanya aliran dana atau uang gratifikasi yang diterima saudara tersangka RAT sejumlah sekitar 90 ribu USD yang penerimaannya melalui PT AME dan saat ini pendalaman dan pelusuran terus dilakukan. Tim penyidik juga melakukan pengledahan di rumah Kediamat NRAT yang beralamat di Jalan Simpruk Golob, Jakarta Selatan. Di dalam pelaksanaan penggelian tersebut ditemukan beberapa barang berharga berupa dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas, perhiasan, dan sepeda serta uang dengan pecahan mata uang rupiah. Di samping itu turut diamankan juga sejumlah uang sebesar 32,2 miliar yang disimpan oleh RAT dalam safety deposit box di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang berupa dolar Amerika Serikat, mata uang dolar Singapura, dan mata uang euro. RAT disangkakan atas perbuatannya melanggar pasal 12B besar Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak binang korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak binang korupsi. KPK memberikan fokus khusus pada korupsi di sektor pelayanan publik ataupun keuangan negara sebagaimana pernah kami sampaikan bahwa KPK memang memiliki fokus area pemberantasan korupsi diantaranya tatanya agar bisnis pelayanan publik reformasi berkursi dan penggangan hukum termasuk juga sumber daya alam dan juga tentang korupsi yang terkait dengan praktek-praktek kegiatan politik. Karena itu KPK terus bekerja keras untuk melakukan kerja-kerja cerdas kerja-kerja pemberantasan korupsi. kita kita merahami bahwa begitu banyak modus operasi modus operandi daripada korupsi yang kita sangat sadar bahwa korupsi telah merampas haa rakyat merampas haa kita semua karena itu mari kita bersama merapatkan barisan menyatukan komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi sampai Indonesia bersih dan bebas dari praktek-praktek korupsi. Mari kita bersama untuk menyelamatkan negara kita dari kerugian-kerugian para pelaku kejahatan tindakan korupsi para perampok-perampok uang milik rakyat uang milik negara. Kalau korupsi kita bisa berantas tentulah kita memimpikan terwujudnya tujuh negara. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media jurnalis dan wartawan sekalian termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih seakhir. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati